Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya malam-lamam di poncohati belajar pohon saya mandiri pada kesempatan kali ini di depan saya ini ada sebuah pohon tikus yang berjenis retusa nah pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan bagaimana cara menambah percabangan baru yang dimana nanti ke depannya akan kita gunakan sebagai tanganan dengan cara memanfaatkan dahan-dahan atau cabang-cabang yang ada pada pohon ini pada pohon tersebut ya nah disini saya akan rencananya ke depannya pohon ini akan saya buat bogel rencananya bogel dan saya membutuhkan tanganan tangan di bawah ini tidak di atas sini karena ini kan terlalu jauh nah saya membutuhkan tangan di bagian sini yang sudah saya garis ini nah ini lalu untuk top ke depannya itu di sebelah sini ini sudah saya garis dan juga tangan yang ada di bawah itu di sebelah sini nah ini nah kita akan menambah menambahnya dengan dahan-dahan atau ranting-ranting yang ada di sini bagaimana kelanjutannya mari kita langsung saja kita praktekan oke selamat menikmati terima kasih 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 Terima kasih. 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 ini bisa kita manfaatkan kita cangkok kita cangkok dicangkok kita cangkok bisa untuk bahan baru atau untuk bahan gabungan supaya ini nanti kedepannya bisa mengejar bedahan yang ada di bawahnya sesuai agar dia sesuai kita nanti kedepannya bisa menggabungnya dengan ranting-ranting lainnya dengan hasil cangkok lainnya kita bisa berbesar supaya sesuai dengan yang badan yang di bawahnya begitu pun untuk bakalan topnya ini nanti kita bisa gabung kita bisa tambal dan juga tangan yang yang disini kita bisa tambal nah inilah prosesnya pada siang hari ini sekian video saya kali ini semoga dapat bermanfaat bagi sahabat-sahabat bonsai dimanapun Anda berada akhir kata saya Maulana dari Kampung Boncoati Transmigrasi Angkatan Darat Lusun Anoman 2 RT 10 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!